Intro Hei 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 Sobat Big Kids Wah ternyata banyak juga ya yang tertarik dengan Disney Princess Kalau begitu bagaimana kalau Big Kids bahas lagi di part 2 ini Ternyata masih banyak loh karakter princess yang belum Big Kids bahas Tak perlu berlama-lama lagi mari simak informasi yang telah Big Kids rangkum ya 1. Snow White Putri Salju terkenal karena kebaikan dan optimismenya Keduanya bertindak sebagai kekuatan terbesarnya Karena mereka telah membimbingnya dengan aman Melalui berbagai kesulitan yang dihadapi sepanjang hidupnya Dia cepat memikat, memenangkan kepercayaan dan kekaguman pangeran Hewan hutan dan tujuh kurcaci dengan agak cepat Membuktikan kebaikannya dan aura yang menyenangkan Membuatnya menjadi sosok yang dicintai Dianggap sebagai yang tercantik dari semuanya Kecantikan Putri Salju terletak pada penampilan fisik dan hati yang murni Tanpa kenegatifan dalam dirinya Putri Salju adalah perwujudan fisik dari kepositifan dan kepolasan Wah, idaman banget ya teman-teman Boleh ditiru nih teman-teman 2. Muana Dia mencintai laut, sifatnya keras kepala, berkemauan keras, tak kenal takut, dan mampu secara fisik Meskipun dia memiliki saat-saat keraguan diri Dia sangat bangga dengan siapa dia Dan umumnya terlalu keras kepala untuk mundur dari tantangan baru Muana mendekati pengalaman dan tugas baru Dengan sangat serius dan akan berdiri teguh Untuk memperjuangkan apa yang dihargai Bahkan ketika semuanya tampak hilang 3. Jasmine Jasmine diperkenalkan sebagai sosok yang penuh semangat dan tanpa basa-basi Tanpa toleransi bagi siapapun yang berani meremehkannya Dia awalnya menolak perannya sebagai seorang putri karena persyaratan tidak etis yang menyertai peran itu Termasuk dipaksa untuk tetap berada di dalam istana setiap saat Dipaksa menikah untuk kepentingan politik daripada cinta Dan diperlakukan sebagai alat daripada miliknya sendiri Huh, kuat banget ya putri Jasmine Untung dipertemukan dengan ala adin 4. Merida Merida adalah gadis yang sangat berani Keras kepala dan pemberontak Alih-alih menjadi gadis dalam kesusahan yang tunduk pada adat, tradisi, dan batasan sosial Yang diberikan masyarakat padanya dan mengharapkannya untuk mengikutinya Merida secara terbuka memberontak Dan menentang warisannya sebagai seorang putri Dan tidak menginginkan apapun selain menjadi seorang gadis biasa 5. Pocahontas Pocahontas ditampilkan sebagai wanita muda yang mulia, berjiwa bebas, dan sangat spiritual Dia mengungkapkan kebijaksanaan di luar usianya Dan menawarkan kebaikan dan bimbingan kepada orang-orang di sekitarnya Dia mencintai tanah airnya, petualangan, dan alam Dalam film tersebut, ia tampaknya memiliki kekuatan perdukunan Karena ia mampu berkomunikasi dengan alam Berbicara dengan roh, berempati dengan hewan, dan memahami bahasa yang tidak diketahui Wah, ternyata karakter prinses kali ini tak kalah keren kan? Gimana nih, lebih suka yang part 1 atau part 2? Atau malah ada karakter favorit kalian di video kali ini? Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan lupa beri like dan subscribe ya Dan juga nyalakan lonceng ya teman-teman Supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids Terima kasih semua, salam sehat, bye-bye Terima kasih telah menonton video ini